Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Hardy Classic Car Interior. Nah, hari ini kita lagi mau bikin tutorial cara pasang armrest, guys. Nah, ini langkah awalnya. Pertama ada armrest seperti ini. Ini belum dibalut dengan kulit, kita harus nyesuaiin dulu. Dan ini ada komponennya seperti ini. Nah, Anda bisa melihat. Nah, kita langsung mau mencoba prosesnya, guys. Mas Bayu, ini dari tim Classic Car Interior yang handel. Otaknya otak jenius. Nah, di sini ada baut. Jadi, kalau biasanya pasang armrest expander itu kan mentok sama busanya ya. Di sini bautnya itu diganjel ring dua. Jadi, dia lebih keluar. Dan ini udah step pertama. Nah, coba Mas Bayu. Nah, di sini hanya tinggal dimasukin. Nah, ini lubangnya. Gak usah. Ini lubangnya. Ini sama ini. Ya. Oh, sama ini. Oke, coba dimasukin. Nah, di situ betul-betul pas. Nah, kan. Oke. Pas. Tinggal masuk. Ini baut. Tinggal dimasukin lagi yang di bagian dalam. Kalau lebih itu ringnya kan lebih panjang. Jadi, gak masalah sih. Sangat simple dan sangat mudah sekali. Bagi yang di luar kota itu bisa pasang sendiri. Karena pemasangan armrest ini paling lama makan waktu setengah jam untuk duanya, guys. Nah, di sini ada busa. Busanya hanya tinggal dibolongin. Coba Mas Bayu. Masukkan rapi-rapi. Dipasin. Jadi, dilobangin. Nah, masukin. Tinggal dimasukin aja nih. Nah. Di situ udah ngebentuk. Di sini kunciannya sangat kuat sekali. Nah, ini udah posisi awal. Dan di mana di sini tinggal dirapi-rapiin aja ya. Udah ngebentuk. Ini udah pas. Jadi, kalau ini armrestnya kan belum dibungkus. Nanti dibungkus kulit lagi. Tinggal dimasukin seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Coba. Di sini ada baut. Ada lubang baut. Bautnya seperti ini. Tinggal dimasukin ke sini. Nah, ini udah kenceng. Otomatis kalau sudah kenceng udah enak. Sudah pas. Di sini kan posisi tegak. Nah, di sini bisa naik turun. Tinggal diputer-puter aja yang kunciannya ini. Nah, jadi ini tuh bisa menyesuaikan dengan postur tubuh yang ingin berkendara. Sangat simpel dan sangat gampang. Nanti kita akan melihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kurang jelas, bisa tanyakan tim Classic Car Interior. Nanti kita pasti akan bantu. Thank you. Oh, it's alright guys. Keren banget nih menggunakan materialnya nih. Kelas microfiber dan armrest-nya yang kita bikin tutorial tadi udah selesai. Di sini tuh. Di sini kan bisa menikmati buat perjalanan jauh. Karena armrest-nya konsulnya Xpander sendiri itu tidak maksimal. Nah, di mana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi saat kita berkendara jarak tempat jauh. Dan kita ketinggian itu bisa menyesuaikan dengan armrest-nya. Tuh. Wiss. Enak banget. Dan model ini kemarin sudah Classical Interior kerjakan. Tapi gak masalah lah. Kita kan reviewnya, bikin tutorial sekalian hasil akhir jadinya. Ini joknya, speknya menggunakan materialnya Classical Microfiber. Di mana Classical Microfiber? Di sini sudah perforasi. Halus, sangat halus perforasi ini. Jadi untuk kenikmatan berkendara, itu dipenuh gak akan keringetan guys. Beda dengan bahan sintetis. Walaupun bahan sintetis Clostridium, biasanya kalau siang hari, rata-rata, tetap keringetan. Siap. Lihat keseluruhannya. Mas Indra lagi proses ngebersihin. Dan jangan lewatkan video keseluruhannya guys. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!